Tidak ada jaminan bagi orang disuntik vaksin Sinovac terbebas COVID-19 karena harus disuntik ulang untuk memperkuat imun tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Oto Parurongan, membenarkan suntik vaksin Sinovac tidak menjamin orang terhindar dari ancaman COVID-19 karena baru disuntik pertama sehingga belum menjamin antibody orang yang telah disuntik vaksin. Karenanya kepada seluruh petugas kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan yang telah disuntik vaksin diminta tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk menghindari ancaman penyebaran virus mematikan dan belum ada obatnya. Ya bisa saja untuk pembentukan antibody-nya kan belum sempurna. Jadi kalau di-RAPID bisa saja positif. Jadi seperti kita tahu bahwa tingkat perlindungan dari Sinovac ini 65 persen. Ya jadi kalau itu dua kali disuntik. Jadi mungkin antibody atau steam perlindungannya belum sempurna. Jadi bisa saja. Berarti tidak ada jaminan ya Pak bahwa sudah vaksin kemudian tidak terpapar COVID lagi? Ya makanya kita harus tetap disiplin menggunakan masker, cuci tangan. Ya jadi membantu kita ya memproteksi juga kita tetapi tidak harus 100 persen bahwa kita ini Bebas. Bebas seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk ya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah mendaftar itu 10.224. Ya penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan kalau sudah dua kali vaksin ya sudah. Sudah kita kasih kartu itu dan... Bebas kemana-mana. Ya kalau berangkat-berangkat tidak ini lagi. Dan tidak harus ini... Ya perjalanan. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.